Bias santunan bakti sosial ini rutin setiap tahun dilaksanakan oleh Polres di RSU Kaliwates, Jember, Rabu Pagi. Dengan santunan ini diharapkan bisa sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Ke Polres Jember, Akabutiku Suwaroibowo, santunan 50 anak yatim piatu ini murni sebagai aksi sosial Polres bersama Rumah Sakit Kaliwates. Semoga dengan santunan ini dapat membantu dan bermanfaat. Kembali lagi bahwa Polres Jember melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan PT Rolas Musantara Medika, dengan Rumah Sakit Kaliwates, di mana pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial, kita berbagi dengan sesama, yaitu dengan anak yatim, kami memberikan bantuan santunan kepada anak-anak yatim. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik kita dan semoga baron Allah. Sementara itu, Direktur PT Rolas Musantara Medika, Dr. Iwayan Sulianta, mengapresiasi Polres Jember mengenai giat santunan anak yatim ini. Dan bagi Rumah Sakit Kaliwates, kegiatan ini juga bisa menjadi acuan untuk terus berbuat baik dengan sesama khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Dan tentunya, giat ini juga sebagai langkah Rumah Sakit Kaliwates untuk lebih meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kegiatan ini adalah kegiatan rohani, sebenarnya rutin kegiatan. Kegiatan ini adalah kegiatan rohani, sebenarnya rutin kegiatan. Kita lakukan setiap bulan, kalau ingin mencari kaliwates. Harapannya dengan kegiatan rohani ini adalah bisa meningkatkan rasa yang dimiliki oleh seluruh karya Laliwates dalam memberikan layanan. Jadi, kalau layanan yang bukan namanya kita lakukan seperti biasa ini dengan ditambah seirama-seirama rohani, artinya bisa meningkatkan respek. Dalam memberikan layanan kepada seluruh pasiennya, sehingga bisa memberikan layanan dengan menguongkir, lebih menguongkir. Harapannya nantinya bisa, masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik bagi masyarakat di Kaliwates. Dari Kaliwates, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.